Dr. Robert dan juga Dr. Ardi yang sudah datang, Dr. Bobi, Dr. Ana, beliau kita setiap hari ketemu itu hampir ketika di S3 dulu. Dan juga para peserta yang lainnya. Dr. Darah juga ada di situ. Kalau ada juga mungkin dari Fakultas Padang Ali, atau Pak Sugianto Ali ada nggak? Pak Sugianto Ali di jadwalkan hadir. Kemarin aksesor podes soalnya. Terima kasih sudah datang di acara ini, sudah mengundang saya, dan sangat terhormat bisa memberikan kuliah tamu mengenai neurogenetik. Tadi sudah disampaikan beberapa riwayat penelitian, dan memang saya banyak di genetika. Saya bukan ahli neurologi, ahli neurologinya Dr. Jimmy itu ahli neurologinya. Saya lebih banyak di genetika sehingga nanti akan menyampaikan beberapa yang kaitan dengan genetik. Dengan genetik mengenai penyakit-penyakit syaraf. Saya mulai start screen ya. Apakah bisa dilihat? Ini duduknya agak menggelitik karena saya menyampaikan neurogenetik research and application. Apakah bisa ke situ? Nanti kita lihat nanti, karena apa yang kami kerjakan di UKM beberapa sudah ke arah application. itu tidak harus terapi, tapi diagnostik. Kita mulai dari apa itu neurogenetik. Jadi ada dua kata di situ, ada neuro dan genetik. Jadi secara umum neurogenetik diartikan sebagai suatu studi tentang peran genetik. Peran genetik dalam perkembangan dan fungsi secara pusat. Jadi kalau kita belajar mengenai genetik dan juga belajar mengenai neurologi. Sekali lagi, saya bukan ahli neurologi, saya lebih banyak berkecimpung dalam bidang genetik. Kemudian neurogenetik ini sudah banyak dilakukan studi mengenai peran genetik baik untuk memahami patofisiologi suatu penyakit. Jadi kita misalnya mengetahui penyakit neurologi, karena secara konsep semua penyakit itu mempunyai kontribusi genetik. Jadi ada genetik, ada lingkungan, itu berinteraksi untuk munculnya suatu penyakit tertentu. Sehingga pengetahuan mengenai genetik sangat penting untuk memahami juga patofisiologi penyakit-penyakit syaraf. Kemudian diagnostik, ini nanti yang kami juga sudah kerjakan beberapa diagnostik, genetik, diagnostik untuk penyakit tertentu. Sudah kita kerjakan di FKUGM oleh tim neurogenetik. Untuk prognostik atau biomarker, ini yang penting karena banyak penelitian yang melihat peran genetik ini sebagai biomarker, baik itu biomarker outcome atau nanti juga biomarker untuk komplikasi, biomarker untuk progresifitas atau penyakit, dan sebagainya. Termasuk biomarker dalam penyakit-penyakit syaraf, itu menggunakan biomarker genetik. Kita tahu ya, ada biomarker genetik, ada juga protein, proteomet juga bisa di situ. Ternyata juga genetik ini bisa untuk marker. Dan juga terapi, karena dengan pengetahuan kita mengenai patofisiologi, penyakit syaraf, maka pendekatan genetik bisa dilakukan di situ. Dengan menggunakan strategi tertentu nantinya. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebenarnya, kalau kita melihat dari aspek genetik, maka penyakit neurologi itu dibagi di dalam dua kelompok, yaitu secara umum single gene disorder dan multifactorial disorders atau polygenic disorders. Ini sebenarnya pembagian umum, tidak hanya di neurologi, tapi juga di bidang ilmu yang lain, itu penyakit dibagi menjadi dua kelompok, ini secara genetik, baik itu yang sifatnya single gene, jadi satu gen untuk penyakit, atau yang campuran, ini multifactorial, karena Alzheimer atau Parkinson atau stroke itu ada yang monogenik, ada yang single disorder, ada yang polygenic, jadi mix, campur di situ. Jadi misalnya saja dosen, itu jelas monogenik atau single gene disorder di situ. juga spinal muscular atrophy, itu juga single gene disorder atau monogenik. Juga beberapa jenis stroke, kita bahas nanti ada, itu juga monogenik, karena mutas di notch 3 gene, ada itu. Kemarin di conference, di human genetik, itu muncul satu monogenik stroke, itu menarik sekali di bawah, saya nggak tahu, mungkin Dr. Jimi nanti bisa memberikan komentarnya mengenai notch 3 gene ini. Sementara multifactorial disodernya bisa autism, seolah-seolah, dan sebagainya, dan itu tidak mudah. Jadi Dr. Robert dan Dr. Ardi, kalau belajar mengenai autism itu pusing ya. Karena banyak sekali. Faktornya itu luar biasa, dan kalau genetik itu dilihat, di bedah itu luar biasa, jadi banyak sekali. Tapi dengan memahami genetik dari autism, kita bisa memahami patofisiologi itu dan lebih baik lagi, kita, oh, kenapa seperti ini, jalurnya dari mana, itu kita bisa lebih paham seperti itu. Juga Alzheimer juga, Parkinson, tapi yang Alzheimer dan Parkinson ini sekarang lebih ngetop karena sedang dicoba stem cell ke situ. Ngetop sekali ini, dua-duanya ini sudah trial Alzheimer dan Parkinson. Jadi ada beberapa terapi stem cell, bukan terapi genetik, tapi terapi-terapi stem cell. Meskipun ada juga Alzheimer itu yang monogenik, Parkinson juga ada yang monogenik di situ. Bahkan stroke pun juga ada yang monogenik. Jadi luas sekali, dari neurogenetik luas sekali, sehingga saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu, nanti hanya mencuplik beberapa jam, dan nanti izin saya fokus ke yang banyak kita kerjakan sekarang ini di UGM, yaitu diagnostik dan terapi untuk spinal muscular atrophy yang sekarang kita kerjakan. Tapi nanti tetap kita lihat beberapa tinjauan mengenai neurogenetik di penyakit yang lainnya. Ini misalnya Alzheimer disease, ini sudah terkeluar sekali. Ini suatu proses degeneratif yang terjadi pada searah pusat yang berakibat sangat fatal, sangat cepat sekali. Ada yang late onset, ada yang early onset. Nah, yang late onset saat ini, itu ApoE4. Jadi gen dari ApoE4 itu dianggap sebagai faktor risiko untuk late onset. Jadi yang usianya agak lanjut seperti itu. Sementara yang E2 itu dia fungsinya protektif. Dia menyebabkan protektif efek. Jadi dia munculnya di late onset kalau yang E2. Kalau yang E4 itu lebih di early onset. Ini sudah banyak pelitian di negara-negara Eropa, cuman masalahnya di Indonesia, belum banyak diagnostik Alzheimer itu dilakukan. Cukup banyak, tapi pelitian mengenai itu masih belum. Ini masih terbuka, jangan terbuka peluang untuk melihat ini. Yang paling simpel adalah melihat ApoE. ApoE2, E3, E4. Karena ApoE alel itu meningkatkan risiko untuk Alzheimer. Jadi kira-kira ada 25 persen orang yang membawa kopi, E4 itu dari penyakit Alzheimer ini. Dan hanya 2 atau 3 saja yang membawa 2 kopi. Jadi ini sangat beresiko untuk tersebutnya Alzheimer. Itu yang late onset. Dan ini satu genetic variation. Kalau yang early onset, itu lebih ke mutation. Itu sudah kenal ini ya. APB dan ISEN satu. Aminloid, protein, dan juga presenilin satu dan presenilin dua. Ini luar biasa. Jadi sudah banyak saya teliti. Sekali lagi, di Indonesia belum banyak yang berkecimpung di dalam kasus Alzheimer ini. Saya tidak tahu kenapa. Jadi kalau klinisi itu lebih suka stroke. Stroke dan lain-lain itu lebih suka ke sana. Jadi namanya kasusnya lebih mudah untuk diagnostik. Tapi kalau untuk sains basit, tidak ada masalah kalau mau mendalami Alzheimer itu dengan lebih baik lagi. Cuma memang kalau master, kita harus berhitung waktu. Jadi memang tidak mudah dalam waktu 2 tahun. Padahal yang setahun itu isinya kuliah-kuliah. Jadi nanti harus berhitung. Kalau Anda melihat aminloid berkesan protein jin atau presenilin jin satu, presenilin jin dua, dan lain-lainnya itu harus diberhitungkan waktunya. Cukup atau tidak? Karena memang tidak mudah mengatur waktu untuk. Tapi kalau jangka panjang itu bisa dengan membuat suatu timeline. Jadi ada mapping itu, research map dibuat panjang 5-10 tahun. Nanti yang mana yang master, yang mana yang PSD itu bisa diharap di situ. Sehingga nanti bisa melihat banyak gendis itu yang bisa dialisis, mana ekspresinya, tapi bertahap, yang master yang mana, setelah itu dokternya yang mana, itu bisa dilakukan strategi seperti itu. Tapi sekali lagi memang belum banyak kulitian mengenai Alzheimer di Indonesia. Yang banyak itu yang stroke ini yang tadi saya cerita itu. Betul, Jimmy itu senang banget melihat ini. Banyak sekali gendisnya, macam-macam. Dan dilihat dari berbagai fenotip dari stroke itu. Yang utamanya memang yang stroke ischemic. Kalau stroke yang hemorrhagic memang agak kompleks. Agak kompleks di situ. Dr. Copi ini yang berkembangkan kemarin, tidak mudah untuk merekrut pasien yang stroke hemorrhagic itu. Lebih visible merekrut pasien yang stroke ischemic. Lebih baik lagi di situ. Nah, untuk monogeniknya atau single gen disorder, ternyata ada satu fenotip yang dibuat sebagai kardasil. Kardasil itu cerebral otosomal dominan arteriopati dengan subkortical infaracts dan lekuan sebalopati. Saya enggak tahu ini. Saya orang genetik tadi saya sampaikan, ini seberapa banyak pasien di, tapi kemarin muncul di acara seminar di American Human Genetic Association. kardasil yang dibahas dengan panjang-lebar yang melibatkan gen notch 3 receptor. Jadi mutasi pada notch 3 receptor ini mempengaruhi pembuluh darah kecil. mungkin namanya stroke laguner itu kayak itu ya, yang kecil-kecil itu. Jadi itu banyak terjadi di situ. Dan ternyata bisa terkena pada orang yang individu yang relatif muda, dari stroke yang usia relatif muda. Di sini dikatakan 25-30, saya enggak tahu kalau di sini. Wah, 20 itu sudah stroke. Kalau di luar negeri ada. Kalau di sini enggak tahu, mungkin 40 atau 50 mungkin ya. Tapi kalau di luar negeri itu age of disease presentation-nya itu sangat mudah. Sehingga kardasil ini sangat menarik sekali untuk dilihat. Cuma saya enggak tahu pasiennya. Adalah enggak. Ketika saya dengar pertama kali, saya ingin, belum pernah saya dengar nih. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada pasiennya, itu menarik sekali. Mungkin stroke laguner itu menjadi salah satu kandidat yang untuk ditek ke arah master reseptor itu. Jadi ini sangat, sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali peluang-peluang untuk memahami stroke ini. Karena, tapi harus dilihat lagi, sekali lagi ini kan data dari Amerika. Jadi mengatakan bahwa konsepnya sekian tahun dan cukup banyak, ternyata jumlahnya, prevalence-nya sehingga ada secara khusus membahas mengenai tipe stroke ini. Jadi not three reseptor. Nah, kebanyakan stroke Indonesia itu dibelajari dari aspek multifaktorial atau polygenic. Kebanyakan stroke Indonesia. Jadi ini sebagai multifaktorial disorders, interaksi antara gen dan lingkungan. sehingga kalau kita bicara mengenai multifaktorial disorders, mau tidak mau, harus masuk faktor-faktor yang lainnya. Jadi faktor-faktor yang bisa memodifikan, bisa memengaruhi hubungan antara genetik dengan stroke itu. Ada banyak sekali gen yang baru yang bisa dilihat lagi dengan detail, diantaranya PITX-2, SDA-C9, kemudian SUPT-3H, CDKN2 ini bukan asing ini. Kemudian bukan APO Bloodlacus. Bloodlacus juga. MPMP-12, NIMG, NA25, dan juga ZFHX3, ini satu faktor transkripsi, ZFHX3 itu. Yang kebanyakan memang ischemic. Sekali lagi di sini, genetik stroke itu banyak ke stroke ischemic. Tidak banyak yang tidak arahkan. Karena tadi kemungkinan karena stroke yang hemorrhagic lebih kompleks, mungkin secara patofisiologi, dan juga pasiennya lebih susah untuk direkrut. Susah sekali ini. Jadi banyak yang drop out di situ dalam acara, karena dia tidak sejauh lagi dengan kreativusi. Jadi ini menarik kalau mau melihat ini. Dr. Jimmy masih punya simanan jarahnya bisa di cek ini. Untuk penelitian itu, diajukan ke DICTI untuk mendapatkan dana. Menarik, karena nanti akan. Apalagi kalau yang keadaan hasil, bisa yang tadi di depan tadi, yang monogenic disorder itu sama sekali ada datanya. Saya cek di data di Indonesia, yang genetik NOTH3 receptor, itu tidak muncul. Artinya memang belum ada keuntungan mengenai itu. Karena besar di inisiasi sangat baik sekali. Jadi itu ya. Cuman memang stroke ini, ada hewan cobanya. Jadi melegasi arteri cerebri. Jadi hewan coba itu dibuat stroke ischemic dengan cara melegasi arteri cerebri media. Itu ada sehingga nanti bisa dilakukan banyak perlakuan di situ. Jadi teman-teman membuat model tikus itu, kemudian diberi herbal, diberi herbal, diberi kotopoten itu. Untuk melihat efek dari herbal itu. Ya menarik. Dan mereka melihat ekspresinya. Lihat ekspresi gen ini, dilihat. Bagaimana ekspresinya, seperti apa itu. Nanti kita membuka wajahnya ke arah, kita di arah pembahaman patofisiologi atau biomaker atau terapi. Nanti bagaimana terapinya nanti supaya. Karena sekarang terapinya pakai radiologi kan, Dr. Terawan itu. Pakai IHF, intra-arterial heparin flushing. Itu pakai itu. Tapi kan kita kadang-kadang bertanya juga apakah itu sudah sesuai atau tidak. Ya mungkin dengan pendekatan dari aspek genetik, badangkali dari ekspresi gen juga bisa ketemu hal yang lain. Ini menarik sekali. Sangat terbuka. Dan maksudnya banyak. Kalau stroke-stroke yang ischemic. Maksudnya banyak sekali. Baik. Saya teruskan dulu. Ini sudah yang stroke. Sekarang itu yang multifactor disorders. Banyak sekali. Tapi kita tidak mungkin membahas satu persatu. Seperti misalnya autism spectrum disorders. Itu menarik sekali. Tapi kita pernah meneliti itu, autism spectrum disorders, melihat OXTR gene, dan juga DRD dan DAT. Jadi dopamine receptor. dan dopamine transporter. Kita melihat itu. Tapi saya belum sempat menjelaskan lebih dari lagi karena kita baru publik satu paper kemarin itu mengenai kaitannya autism spectrum disorder dengan genetik. dengan DRD, jadi dopamine receptor, dan DAT, dopamine transporter. Jadi ke arah neurotransmitter-nya di situ. Jadi menarik juga untuk itu. Baik. Itu kira-kira sebagai pengantar multifactoral disorders pada penyakit neurologi atau neurogenetik, tapi sifatnya adalah multifactorial. Itu masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan penelitian di sana. Berikutnya, saya akan coba untuk menyampaikan setengah jam kira-kira ya, apa yang kita kerjakan untuk spinal muscular trophy. Ini satu penyakit yang dulu jarang dibahas. Ketika saya kuliah dulu, kalau orang lumpuh itu belum pernah mendengar kata-kata spinal muscular trophy, paling-paling DMD, yang banyak terdapat itu. Tapi sekarang ternyata banyak pasien yang dikira DMD, ternyata adalah spinal muscular trophy. Ternyata di situ sudah punya mendiagnosis. Mendiagnosis SMA, karena tidak terdiagnosis di tempat lain. Jadi muter sampai kemana-mana, enggak dapat, sampai anaknya itu sudah 3-4 tahun, 5 tahun. Jadi usianya sudah 4-5 tahun, enggak dapat diagnosis, cuman lumpuh gitu aja, enggak tahu ini apa sebabnya. Dikiranya DMD. Yang ribet kalau itu perempuan, kalau itu perempuan, kok memang kok DMD? Mendi itu X-Link ya. Ini, ngobbing kamu lagi. Saya pengalaman, pasien pertama saya di Jogja, yang SMA itu putri, anak putri dari Surabaya. Dari Surabaya, dia tadi dilakukan diagnostik di banyak tempat, enggak diketahui. Pasien datang ke Jogja, dan kok seperti SMA ya. Kita cek untuk SMA, betul-betul DLSI. Pinter anaknya itu. Waktu itu sudah usia 7-8 tahun, pinter banget. Karena SMA itu tidak berpengaruh pada kognitif ya. Jadi anaknya pinter sekali. Itu suatu penyakit yang terjadi pada bayi dan anak, dan mempengaruhi kekuatan otot karena adanya kerusakan motor neuron di medial spinalis. Jadi kalau ada kerusakan. Jadi kalau ada mutasi di SMN1 gene itu, dia survival motor neuron. Jadi motor neuron itu mulai menjadi apotosis. Sel motor neuron itu menjadi kemudian apotosis, kemudian tidak berfungsi, sehingga nanti serabut efferent ke otot itu tidak ada. Karena tidak ada inervasi, maka rumpuh dia. Ini inheritance-nya di otosomal resesif, insideninya 1 di atas 10 ribu, dan karya frekuensi 1 di 50. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi 2006. Ini kira-kira ada sekitar 40-60 yang sudah terdiagnosis. Jadi setahun itu ada sekitar setahun itu sekitar 5-6 orang terdiagnosis. Untuk penyakit genetik itu banyak. 5-6 pasien di SARS-CoV-2. Cukup banyak. Kita tambah terus. Cukup banyak dan tidak terdiagnosis, sehingga ada keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak dengan SMN1. Ini yang berada di situ. Ini loss of motor neuron. Sehingga kita bisa melihat tidak ada motor neuron. Tentunya seperti ini. Tidak ada. Tentunya di situ. Ini di spesimen dari modula spinalis. Hilang motor neuron-nya. Ini jelas sekali. Bisa terlihat ini tidak kelihatan sekali. Pada biopsi otot, karena tidak ada inervasi, lama-lama atrofi. Sel ototnya ini atrofi. Tidak berkembang. Sementara ini kelihatan sel otot yang normal. Jadi atrofi. Terutama mulainya itu dari bawah, dari lower extremities biasanya. Ketauan dari situ. Biasanya orang-orang yang mengeluh tidak bisa jalan pasiennya. Karena atrofi pada otot-otot yang kelihatan pertama dari extremities bagian bawah, meskipun nantinya juga akan berkembang ke extremities atas. Ini kontrolnya bagus sekali. Ini beberapa tipe. Ada tipe satu, dua, tiga, empat. Kalau yang tipe satu benar-benar floppy. Disebut sebagai floppy baby. Jadi benar-benar tidak ada kekuatan. Tidak bisa duduk. Jadi awal sekali sudah diketahui. Biasanya ayah, ibunya curiga. Ini anak lemes banget. Tidak kayak anak-anak pada umumnya. Ini lemes banget. Floppy itu. Tidak ada kekuatan. Dan tipe dua, ini kelihatan setelah enam bulan, dia bisa duduk. Tapi tidak bisa berdiri. Bisa berdiri atau berjalan. Ini juga ketahuan ini. Ini kok umur setahun enggak bisa jalan. Curiga. Yang tipe tiga lebih mild lagi. Ini yang tipe satu yang berat. Tipe dua yang moderate. Tipe tiga itu yang ringan. Ini onsetnya setelah 18 bulan ini ringan. Karena dia bisa jalan dan orang tuanya tidak mengeluh awalnya. Tapi begitu dia mulai berlari dengan teman-temannya, barulah orang tuanya mengeluh. Ini anak saya kok seperti ini. Baru ketahuan. Tipe tiga. Awalnya ada tiga tipe ini. Yang berat, yang sedang, dan yang ringan. Kemudian muncul tipe empat. Ini tambahan sebenarnya. Tipe empat itu. Itu ketika didiagnosis, usianya sudah di atas 20 tahun. Jadi hampir keadaan keluhan. Hampir keadaan keluhan, dia sampai 20 tahun, dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan dalam suatu jurnal itu ada yang jadi super truck. Super truck dia. Jadi dia mengeluhkan kok lama-lama kok ada kelemahan di anggota SMA sebawah ya. Kemudian setelah itu lama-lama kok tangan juga lemah juga. Sehingga itu terdiagnosis sebagai SMA. Ada satu orang Indonesia yang di Australia. Saya kembali ke sana waktu ke Australia. Ada pertemuan, ada seminar di sana. Saya bertemu dengan seorang warga Indonesia yang bekerja di sana. Istrinya itu SMA. Saya bertemu dengan istrinya itu. Waktu itu beliau pakai kursi roda. Sudah pakai kursi roda. Tidak bisa berjalan. Jadi progresif. Ketahuannya itu setelah menikah. Itu buat saya, benar-benar ini sangat tipe 4. Berarti kan ya. Dia sudah punya anak. Sudah menikah, sudah punya anak, baru muncullah kelemahan yang progresif. Jadi tipe 4, anaknya jadi menikah umur 20 tahun. Sekitar umur 35-40 dia baru mengalami kelembuhan di Anggota Bawah. Ketika saya bertemu dengan beliau, dengan istrinya itu, dia cerita bahwa dulu kalau dia masak, di atas kursi roda masih bisa masak pakai satu tangan. Bisa masak itu. Alat masak itu bisa. Saat itu saya datang, itu beliau kalau masak pakai dua tangan. Tidak kuat satu tangan itu. Jadi dia progresif itu. Jadi benar-benar saya menjumpai tipe 4. Dan dia di RSS jelas SMA. Karena udah delisir di situ. Itu muncul setelah menikah. Sehingga beliau tidak berani pulang ke Indonesia. Cerita ke saya, saya tidak berani pulang. Kenapa? Kalau pulang ini malah tidak terurus kalau dibawa ke Indonesia. Kalau di sana kan dijamin macam-macam. Ada dikasih fasilitas banyak sekali. Sehingga bisa melakukan kegiatan sosial dengan baik. Ikut perkumpulan belanjaan, mana-mana itu bisa. Dengan kursi roda itu. Kalau di kita gimana? Kursi roda nyangkut di mana-mana. Tidak bisa ada jalannya. Di sana itu ada jalan untuk kursi roda, ke mall itu bisa, ke supermarket bisa. Itu bisa. Ada fasilitasnya. Kita nyangkut. Di UGM ini aja kalau orang mau kursi roda nyangkut sana-sini. Mau masuk gedung nggak bisa. Karena jalan masuknya ditutupi mobil. Di situ ada parkiran. Saya pernah ditegur. Karena parkir di situ, orang kursi roda nggak bisa jalan. Jadi beliau sekarang ini di Melbourne. Tinggal di sana. Dan rencana tidak mau pulang karena istrinya tipe 4 dari SMA. Dan khawatir kalau di Indonesia tidak optimal manajemennya. Ini kira-kira floppi baby tipe 1. Ini kita ada satu pasien yang sudah satu bulan lebih ada di rumah sakit, tersitau, tipe 1. Terus ventral ini floppy sekali. Ini yang tipe 2. Sudah agak besar. Ini kelemahan jelas sekali. Trophy semua. Yang tipe 3 masih bisa. Nanti bisa berjalan dan berdiri dengan tidak ada masalah. Yang tipe 4 tidak terlihat seperti kita, seperti biasa itu. Kecuali dia ketika usia dewasa kelompok. Ini sejarahnya SMA. Jadi sebenarnya pertama kali itu Wernick dan Hoffman itu yang tipe 1 sebenarnya. Dia meneris tipe 1. Dan sekali lagi, ini bukan X-link. Sehingga ini bukan DMD. Mereka bilang begitu. Sehingga muncullah istilah muskler atrofi. Di akhir abad 19. Kemudian di bertahun-tahun kemudian ada Kulberg-Wellander description itu dia menginisiasi grouping ternyata yang tipe 1 ini jelas SMA. Tapi ternyata ada banyak yang SMA juga tapi lebih ringan. Sehingga disebut sebagai tipe 2 dan 3 tadi. Sehingga tahun 67 ada 3 grup disepakati di situ yang tipe 1, 2, 3. Belum ditambahkan grup keempat. Kemudian 3 tipe klasifikasi dan muncullah standar curve of the gunung dan sebagainya. Termasuk bagaimana untuk rehabilitasinya. Jadi rehabilitasi ada di situ. Di sisi itu sudah ada yang rehab medik untuk SMA ini. Ada kelompoknya tiap minggu mereka ketemu untuk rehabilitasi. Untuk mempertahankan fungsi semaksimal mungkin. Meskipun itu genetik. Jadi ya sudah orang tuanya itu kadang-kadang tetap mengusahakan terapi dari berbagai cara. Tapi tidak apa-apa. Asal itu tidak memperhatkan dan tidak menyebabkan efek negatif itu tidak apa-apa. Dan tahun 95 itu ditemukanlah SMA engine atau survival motor neuron engine sebagai penyebab dari SMA. Jadi delesi dari SMA itu penyebab dari survival motor neuron ini menjadi penyebab dari spenal muskral trofi tahun 95. Lefebree, orang Perancis ini yang bertanya pertama kali. dicari dengan mapping akhirnya ketemulah di situ. Tahun 95 ketemu. Kemudian tahun 2000 muncullah mouse model. Jadi mouse model itu SMA di knock out di KO. Jadi kalau adik-adik ini bisa buat KO itu bagus ya. Tadi kan mouse model untuk stroke ischemic itu sudah ada. Diikat arterisiodenya. Ini kalau bisa membuat model bagus sekali. Sehingga dengan adanya knock out mice itu bisa melakukan berbagai macam eksperimen untuk mengobati SMA itu. Itu kira-kira. Macam-macam usia yang dikerjakan. Mungkin tahun 2000 akhir itu sudah dimulai terapi untuk memperbaiki SMA yang mengalami mutasi itu. RNA-based terapi gen teknikal tahun 2010 2011 sudah mulai dan pertama kali dipublish treatment of infantil spinal oseratropi nosinersen dari namanya nosinersen ya. Itu open label dos escalation status lewat pidatang atau hewan coba fase 1 masuk ke fase 2 dengan jumlah pasien yang lebih banyak. Jadi menarikkan di sini genetik sudah diaplikasikan. Oke, kita sekarang melihat mengapa seorang bisa kena SMA ada delesi di SMN vancine molekuler atau logiknya seperti ini. Jadi di kromosom 5 Q13 itu ada centromeric dan telomeric copy ini adalah centromeric di sini ada dua gen SMN yaitu MN2 dan SMN1. SMN2 itu lebih dekat ke centromer sehingga di dekat SMA yang centromeric copy. SMN1 lebih dekat ke telomer sehingga disebut sebagai SMN telomeric copy. Tahun 1995 ditemukan bahwa pasien SMA itu mengalami delesi. Ini delesi pada SMN1 atau delesi pada SMN1 jin. Sementara SMN2 masih ada. Dengan beda antara SMN1 dan SMN2 itu beda. Pada SMN2 itu exon 6 ada 8 exon di gen ini exon 6 7 8 exon 6 8 itu oke SMN7 itu yang ada masalah karena dia berbeda satu nukleotida dari C ke T yang SMN1 itu C SMN2 itu T tapi perbedaan satu nukleotida itu menyebabkan exon 7 diskipping ketika splicing dari exon 6 langsung ke 8 sehingga menghasilkan protein yang delta exon 7 yang kehilangan exon 7 mayoritas protein yang dihasilkan oleh SMN2 itu delta exon 7 kuning hanya sekali yang utuh seharusnya SMN1 kalau normal dia menghasilkan full length FL SMN dari SMN yang penuh full length S7-nya ada di situ semuanya jadi sekali lagi pada pasien SME maka SMN1 DLSC SMN2 masih ada tapi dia sedikit sekali ekspresi full length nya karena dia delta 7 akibat dari mutasi C ke T disini yang penting sekali nanti kita menekatkan diagnostik dan terapinya akan berkembang dari pemahaman mengenai DLSC diagnosesnya itu berdasarkan tes DLSC SMN1 menggunakan PCR dari Fundersteins 95 menghitung copy number dengan menggunakan QPC copy number waktu itu belum banyak yang bisa melakukan tes DLSC sebenarnya mudah sebenarnya jadi kalau kita sudah bisa PCR itu bisa melakukan disini jadi yang dari Surabaya dari mana itu datang akhirnya kita minta untuk mengirimkan darahnya itu di kertas saring yang tidak perlu datang datang ke sini kita selesai DNA lakukan tes genetik di Jogja tidak usah datang pasiennya saya penyak penyak kelompok yang yang terdenos dengan mudah ini kok susah ini tidak memenuhi dan copy number-nya kita hitung juga karena ternyata copy number SMN ini penting sekali untuk modifier sehingga tadi muncul tipe 1, 2, 3, 4 karena ternyata kalau SMN copy-nya itu tinggi SMN 2-nya tinggi banyak copy-nya itu lebih ringan yang mengkompensasi DLSC SMN 1 jadi pada tipe 2, 3 itu biasanya SMN 2-nya bisa mencapai 3 copy number jadi tidak tidak sudah kita melakukan tes itu dengan PCR RLP dokter poppy dokter jimmy dokter darah itu sudah beda sekali melakukan ini bisa jadi kita melakukan primer tertentu dari funder stage amplifikasi kalau SMN 1 tidak di lesi itu ada band di sini di atas ini SMN 7-nya oke SMN 7-nya oke di sini kalau pasien band yang di atas tidak ada hilang ini berarti XM 7-nya hilang tidak ada di situ kemudian kita cek SMN XM 8 yang atas itu adalah SMN 1 XM 8 yang di bawah itu adalah SMN 2 XM 8 kalau ada tiga-tiganya berarti SMN 1 XM 2 ada semua jadi lengkap kalau yang atas tidak ada berarti SMN 1 XM 8-nya de lesi kalau ini kombinasi antara de lesi XM 7 dan de lesi XM 8 tidak ada maka kita bisa mengambil bahwa SMN 1-nya de lesi memang tidak ada tapi SM 2-nya masih eksis itu kita bisa mendiagnosis tahun 2006 saya sudah mendiagnosis pasien dari Surabaya yang pertama itu banyak yang kita diagnostis kita ada pertemuan di Sarsito SMA nanti ada foto di belakang itu kita ketemu di sana ketemu dengan pasien-pasien itu pintar-pintar pasiennya itu ini bahkan amniotic flood ini perinatal diagnostik kita mengambil amniotic flood oke ini ini kalau ini naib naib itu tidak kelihatan di sini yang ada adalah SMN 1 S7 dan 8 yang naibnya nggak kelihatan naib dilation dikelihatan sekali kalau ini semuanya dilation gimana nah itulah masalah kita adalah aborsi abortus abortus bagaimana nanti kalau misalnya di diagnosis di prenatal antar-natal diagnostik boleh nggak di aborsi jadi masalah untuk kita tapi di beberapa negara sudah ada ketentuan dasar hukuman kalau di Jepang mereka mengambil dasar hukuman borotus itu adalah bayi terkecil yang masih viable dengan teknologi di sana ternyata bayi terkecil yang viable saat itu ya pada saat saya baca di sana itu berusia 22 minggu kalau di bawah 22 minggu itu buluh diaborsi jadi ketika diagnostik diagnostik itu dia positif atau delasi SMN1 buluh diaborsi jadi orang tuanya punya secara legal dia boleh mengurungkan kandungannya itu kalau ini adalah SMN delation jadi ini diagnostik jadi genetik testing untuk melihat untuk mendiagnosis penyakit ini standar dari berbagai gejala-gejala tadi milestone dan sebagainya kita cek karena milestone tadi mirip dengan penyakit yang lain penyakit lembunan yang lain mirip itu sulit mendiagnosis begitu di tes negatif positif SMN1 delation ini SMA spinal surah teropi itu banyak pasien kita mengerjakan itu soalnya karena kemarin tahun lalu 2019 kita mengadakan pertemuan maka lebih banyak lagi yang datang itu tidak masuk BBJS ya ini cukup mahal kita mahal karena untuk running jadi gratis karena gratis nanti bisa running beli enzim dan sebagainya tapi belum masuk BBJS masih jarang kita setahun 56 itu kan untuk BBJS jarang masih karena kita masih belum disupport oleh pemerintah untuk jenetik nah kemudian setelah kita apa namanya ada grup kita bisa melawan diagnostik maka bagaimana terapinya gitu nah yang menarik terapi SMA itu menjadi sangat promis karena sebagian besar kasus 90% lebih kasus itu terjadi delisi SMN 1 jin kalau yang lainnya beberapa penyakit genetik seperti dosen dan talassemia dan yang cukup banyak di Indonesia dosen talassemia SMN cukup banyak SMA dosen talassemia itu mutasinya tersebar jenisnya ada yang DSM1 ada yang frameshift ada yang delisi itu tersebar tidak hotspot sehingga seorang pasien itu order made jadi bisa diterapi dengan satu jenis terapi hanya untuk satu orang benar-benar individualist terapi individualist terapi kalau SMN kalau kita bisa menemukan mode terapinya itu bisa sampai untuk 90% kasus SME kemudian kecil bisa di terlepas ke dalam sel untuk terapi SMN2 sangat penting sekali kita bahas bahwa SMN2 itu masih dipertahankan pada SME yang dielisi adalah X1 tapi X2 itu beda sifat karena dia ada perubahan seti sehingga X7 itu skipping langsung dari 6 ke 8 sekarang permasalahannya bagaimana caranya supaya SMN X7 itu tidak skipping kalau SMN X7 itu tidak skipping jadi dia tetap dipertahankan maka akan menghasilkan full length mRNA meskipun SMN2 jadi SMN2 dikerjain gennya dia menghasilkan full length SMN protein jadi mencegah supaya X7 dari SMN2 itu tidak skipping yang tadi dengan oligonucleotide teknologi itu jadi ide-nya seperti itu sehingga kita tahun-tahun itu sudah mulai menghasilkan ternyata terapi-nya banyak banget tidak hanya jin terapi ada beberapa terapi-terapi konvensional yang kita kerjakan karena memang kita tidak semuanya punya fasilitas jin terapi kita menggunakan beberapa alternatif beberapa obat-obatan yang sifatnya ekosatif mungkin lebih ke arah suportif semua molekul splicing modifier dan jin terapi itu disetikan ke dalam ini satu lagi jadi ini satu terapi tapi karena untuk memperbaiki kematian sel motor negroni medial spinalis maka obat-obat itu dimasukkan intratecal intratecal memang luar biasa tapi intratecal memang seperti itu kemarin teman yang keren untuk spendul injury itu lumpuh karena paraplegia karena kerusakan di medial spinalis itu stem cell-nya itu disuntikkan intratecal di kamar operasi dibuka dimasukkan di situ intratecal juga sama dibasukkan intratecal kalau yang dia sifatnya causatif tapi kita juga ada yang supportif nanti targetnya sudah penyakit spin blanca affect sis dan sebagainya bisa menaikkan fungsi otot ini sima drag pipeline itu tahun berapa ini spin rushen nomor 1 nordro affect sis kalau yang spin rushen sudah 2016 sudah fase 2 sekarang sudah ke approval affect sis juga sekarang sudah untuk approval mahal sekali ini ada macam-macam terapinya terapi genetik semua ini dari 2018 terapi genetik ini intratecal spin rasa initial loading dose repeated maintenance dosis for duration of disease ini kenaikan level SMN 161 persen 20 sampai 40 persen inggris inclusion inclusion level motor neuron jadi sudah bagus banget jadi luar biasa jadi sebenarnya juga efek sis tapi ada juga seperti berna pelam berna valproic acid itu juga supportif ternyata di sarjito karena kita belum punya obat-obat yang benar-benar gen terapi kita menggunakan oral splicing modifier drug seperti valproic sal utamol ini sebenarnya obat-obat untuk anti kejang dan untuk mempermudah pernafasan seperti itu tapi secara tidak sengaja tidak sengaja dulu penelitinya itu ternyata volproic acid itu juga menaikkan SMN full length transcript tapi tidak terlalu besar ini adalah penelitian yang dipecahkan oleh adik adik kita itu bisa menaikkan VPA itu bisa menaikkan itu buat antiepilepsi tapi bisa menaikkan ekspresi dari SMN full length menaikkan ekspresi dari SMN di fibroblast pasien SMA kalau adik itu tapi memang ini perlu waktu lama waktu lama jadi kultur fibroblast jadi pasien dulu dari pasien SMN kita ambil darahnya kita ambil fibroblastnya kemudian kultur fibroblastnya kemudian dilakukan eksperimen dikasih obat-obat seperti itu itu bisa dilihat di situ nanti ternyata bisa menaikkan SMN ekspresi di fibroblast pasiennya itu langsung tidak hanya in vitro tapi juga sama saham utama juga sama adiknya Indra Sarri mungkin jimmy kenal itu tahu itu spesialis haraf bisa jadi meningkatkan ekspresi SMN protein ini berpergim terapi yang tidak terduga karena dia sebenarnya obat asma anti-esma anti-abilit itu bisa untuk SMA di menaikan SMN level ini banyak sekali kemudian berkembang semua molekul sekarang masih injeksi interratekal ini yang sedang dalam proses sebenarnya yang oral tapi mempunyai efek sama seperti interratekal tidak mau disuntik interratekal pada takut sehingga banyak sekali dikerjakan tapi sayangnya Prana Plum itu sempat dihentikan ada toksisitas varifal nerve dan spendocort dihentikan sementara tahun 2016 tapi kemudian tahun 2016 mulai lagi setelah dilihat kenapa muncul sahih adversiteknya Prana Plum ini yang kita bahas tadi itu sebenarnya dia menggunakan ini RNA ini sebenarnya itu RNA atau oligonukleotida yang diletakkan di tempatnya di setelah exon 7 untuk menginklut exon 7 ke dalam transkripnya full length SMN 1 gene nanti diharapkan nanti dengan spin rasa itu bisa muncul highly stable and fully functional protein kalau ini kan SMN full length kalau yang diatas kan SMN delta 7 itu tidak ada exon tujuhnya seperti itu ini tahun ya ini perjalanan spin rasa dari saat pertama diidentifikasi SMN jin sebagai penyebab SMA ditemukan 2004 kemudian masuk clinical trial 2011 fase 1 pada binatang pada binatang 2009 ini cepat sekali ini 2004 pertama ditemukan 2009 pada binatang 2011 fase 1 2013 diaproof sama FDA 2016 akhir sekarang digunakan jadi ini luar biasa cepat sekali dari 95 diketahui gennya 2016 ketemu terapinya jadi 21 tahun oh lama cepat cepat ya kalau kita hitung dari gendop pertama di depan saya kemudian tidak bukan jin terapinya seperti itu ini ini meningkatkan SMN protein full lengthnya dari banyak penelitian ini kelihatan jelas bahwa full lengthnya akan semakin lama semakin meningkat tersebut biologis greater amount of full length SMN2 MRNA also invented with GSC with untreated SMN2 seperti itu ini clinical trial muncul semuanya dan setelah 79% of patient receiving financial relaksif motor K motor maestros tadi tadinya tidak bisa duduk itu bisa duduk yang tadinya tidak bisa berdiri jadi luar biasa itu bagus hasilnya ini tadi yang saya sampaikan di depan SMA pada clinical trial fase 2 open label dose excreation study cuman sayangnya yang jadi masalah ini harganya muahal bukan mahal saja tapi muahal jadi kalau dihitung itu 750 ribu dolar lah kalau dikali 14 ribuan itu 10 miliar 9 miliar mahal sekali sehingga waktu itu sempat muncul di kompas berwaktu yang lalu di surat pembaca itu muncul karena beliau ini adalah ketua ketua perhimpunan pasien SMA ini namanya Pak Hartono Halim orang Jakarta ini anaknya SMA dan beliau ketuanya kelompok pasien SMA bahwa itu berinisiatif mengontak langsung produsen dari Nusine Resen dia mendapat harga 750 ribu dolar sehingga nulis surat dikumpas gak mampu untuk membayar terlalu mahal terlalu mahal terlalu mahal luar biasa terlalu mahal itu yang dengan oligonucleotide dan yang kedua dengan gene replacement dengan afeksis yaitu SMN gene itu dibungkus dibungkus dengan satu virus adeno associated virus AV9 jadi namanya afeksis 101 kemudian ini sudah diisi sudah diisi dengan SMN1 jadi itu disuntikkan kemudian nanti diharapkan bisa untuk terapi SMA bisa untuk replacement untuk menggantikan gene yang mutasi punya SMN1-nya dari donor sehat kadangkan pasiennya sudah dialisis SMN1 gak punya itu dari donor sehat ini efeksis dan cukup bagus hasilnya tapi kalah langkah jadi sementara masih kalah sama Nussie Nielsen kesempat juga hasilnya bagus ini efeksis ya hasilnya cukup bagus ini survival free from permanent ventilation jadi pada 15 pasien itu dia tahan tidak memakai ventilator sampai umur ya di atas 20 bulan tidak pakai ventilator ini kalau yang tidak tidak pakai efeksis itu memberat dia harus pakai ventilator ini motor fungsi jadi kalau diberikan lebih awal ternyata hasilnya lebih bagus kalau diberikan lebih akhir jadi sudah hampir satu tahun itu tidak begitu bagus hasilnya jadi ini kelihatan peningkatan skor COP-nya itu tidak terlambat kalau ini yang diberikan semakin awal semakin baik masalahnya di kita diagnosis SMA itu hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun kebanyakan kalau setelah 5 tahun sudah terlambat itu harusnya seawal mungkin kemudian kita beri efeksis atau nosinersen tapi itu jadi pelajaran untuk kita supaya bisa menerima SMA itu seawal mungkin ini beberapa hasil trial efeksis sehingga ini cukup menerjakan saya kira itu ini promosi riset beberapa lainnya oleh Soksim tapi ini ketinggalan dari dua tanda efeksis dan nosinersen ini kita membuat grup Dr. Rado silahkan nanti Dr. Jimmy mesti kenal yang ini sama yang ini Dr. Pakatur Sina sama Dr. Indra Sari ini dari Neuro SPS Dr. Dian ini neurologi anak tapi dia malah salah satu timnya jinus hidro Dian ini jinus tapi sebenarnya dia neurologi anak dari patologi klinik dari PK kemudian saya dari aspek basic genetik kita ada neurogenetik di situ yang kemarin beberapa kali seminar termasuk seminar mengundang pasien kita ajak dan kita SMED kita adakan seminar sehari dari awam dengan bahasa awam dari pasien-pasien sampai terapi-terapi yang sedang dikembangkan pasiennya yang kita diagnosis ada yang sudah besar ini memberikan yang Pak Jokuning memberikan testimonian pada saat acara itu boleh nangis semua terharu sekali dia pinter banget dia tahu dia tahu kopi nomor dia tahu dia pinter banget untuk mencoba kita mencoba untuk mengontak perusahaan itu untuk mendapatkan obat dari pasien yang dimaksudkan sebagai bagian dari clinical trial saya kira itu ya saya kira habis mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai neurogenetik dari beberapa hal mengenai genetik dari stroke dan genetik dari Alzheimer dan karena banyak sekali jadi tidak mungkin genetik dari spenial psorotrofi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan pemahaman mohon maaf kalau ada kekurangan ya saya akhiri saya stop share silahkan saya kembali kepada moderator baik terima kasih banyak dokter hamim kuliahnya yang sangat menarik saya kira karena kalau kita lihat dari kacamata klinis biasanya diagnosis pasti kalau sudah kaitannya dengan genetik itu hampir selalu jadi persoalan besar padahal saya kira sebenarnya kita juga sebenarnya sudah bisa sebenarnya mengerjakan baik dok ini jadi membuka wawasan buat kita terutama buat adik-adik mahasiswa S2 untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam mempelajari skill yang ditawarkan dalam prodi ini supaya memahami bahwa banyak hal yang bisa dikerjakan sebenarnya dalam bidang neurogenetic ini ada beberapa pertanyaan ini saya kira saya undang langsung saja ini kira-kira Robert atau Ardi monggo langsung diskusi sama dokter Hamim kebetulan untuk pertanyaannya silahkan siapa dulu nih Robert dulu atau Ardi dulu silahkan arah Ardi dulu terima kasih Robert dokter Hamim maaf dok izin bertanya dok mengenai oligonukularitas teknologi yang tadi disebutkan untuk SMN2 terapi itu dari yang saya tangkap itu yang dimaksud dengan alternatif splicing berarti dok jadi kita menaruhi alternatif splicing-nya agar dia include di dalam itu yang dimaksud dengan yang tadi obatnya saya lupa nama itu maksudnya Myrna ya dok maksudnya masuk dalam komplemen ini berbeda jadi Myrna atau mikroRNA itu adalah silencing fungsinya dia akan bind dengan mRNA yang komplementer kemudian mRNA yang komplementer itu akan mengalami silencing karena degradasi dan tidak dikenali oleh ribosome jadi persetnya beda banget kalau yang oligonukulutide ini artisans oligonukulutide dia meng menghilangkan faktor yang merepres splicing kenapa kok X7 itu kemudian alternatif splicing karena perubahan dari sekete itu daerah itu disebut sebagai exonic splicing enhancer ESA kalau dia itu mutasi sekete sepertinya dia silent mutation tidak ada makhluk bahasa makinmu tapi akibat pada splicing besar sekali karena ESA menjadi terhambat disitu nah yang menghidup ESA itu sehingga X7 menjadi include jadi ini memperkuat menandai batas X7 sehingga bisa dikenali oleh splice osome dan dia include ke dalam transkripnya SMN1 ini memang beda dengan mikro RNA ini tidak nempel ke mRNA yang complementary tidak tidak menyebabkan silencing ini terima kasih berarti sejenis dia enhancer dari dia memengaruhi di titik transkriptom nya betul dia splice osome itu akan mengenali tadinya kan kalau ESA itu tertutup maka splice osome itu tidak mengenali ESA sebagai ESA dari ESA 64 langsung ke 8 tapi dengan dipasang oleh gonucleotide disitu komplementer anti-sense menempel disitu makanya SM7 itu dikenali lagi semesta sosong oh ini SM7 dia masuk ke dalam transkrip itu 6 7 8 masuk sehingga dia menjadi full length bagus sekali hasilnya cuma masalahnya adalah kapan diberikan ternyata harus seawal mungkin kalau diberikan sudah agak usia agak tinggi ternyata hasilnya tidak begitu bagus peningkatan transkrip full length SMN1 menjadi lebih sedikit tapi memang itu hampir mirip dengan mikro RNA hampir mirip tapi bukan mikro RNA terima kasih sama satu lagi saya ingin tanya mengenai delasi yang tadi yang ditampilkan mengenai SMN2 yang exome 7 dan exome 8 itu maksudnya pada pasien tersebut itu secara bersamaan exome 7 pada SMN1 dan 2 itu hilang jadi delasi tes itu kita tidak mengecek delasi SMN1 delasi itu tidak kita tidak bisa mengecek semua gennya kita diwakili oleh SM7 dan SM8 karena besar sekali itu kita tidak bisa mengucapkan seluruh full length gennya dengan satu kali PCR tidak bisa kita mencari urutan yang berbeda di SM7 dan SM8 ketemulah perbedaan SMN1 SMN2 itu di SM7 dan SM8 dengan adanya perbedaan urutan itu maka bisa disesain suatu primer yang bisa mengetahui delasi atau tidak kalau amplifikasi berarti dia ada kalau tidak ada amplifikasi berarti dia delasi sementara SM12345 itu mirip sekali sehingga tidak bisa dibedakan dengan teknik itu SM7 ketahuan oh ini delasi SM8 ketahuan delasi kalau begitu SM7 SM8 delasi berarti disipulkan SMN1 seluruh gen itu delasi pemikirannya seperti itu dan itu sampai sekarang menjadi salah satu metode yang digunakan untuk diagnostik SMN1 delasi sudah diakui itu sudah diakui terbukti bahwa itu sangat valid untuk diagnostik terima kasih berarti dia kita mengecek sejenis sampling dari SM7 untuk melihat apakah secara keseluruhan dia terjadi delasi sehingga menyelesaikan transcript itu tidak muncul SMN1 menjadi VPN-nya kalau misalnya saya izin tanya lagi kalau misalnya terjadi delasi begitu apakah teknologi yang kita berikan seperti alogioniculat terapi itu bisa kita pakai untuk pasien sehingga jadi itu SMN1 delasi tidak bisa kita pakai lagi yang kita tahu itu SMN2 kan tidak delasi SMN2 SMN2 tidak delasi tapi dia skip SMN7 SMN7 yang skipping SMN7 itu SMN2 yang masih intek ada yang delasi itu SMN1 itu yang fungsional sebenarnya kenapa SMN1 fungsional karena SMN2 itu skipping SMN7 makanya jin terapinya adalah memodifikasi SMN2 supaya dia tidak delta X7 bagaimana caranya supaya SMN7 itu include ke dalam transkripnya dengan cara ditabakkan tadi dengan anti-sense oligonucleotide dia kemudian include ke dalam transkrip jadi full length SMN kalau seharusnya SMN2 itu delta X7 tapi dengan anti-sense oligonucleotide dia menghasilkan full length SMN ini bisa tadi perbaiki motor neuronya dan akhirnya ada perbaikan milestone dari otot tadi berarti dia sejenis SMN2 nya kita modifikasi sehingga dia digantikan SMN1 yang sudah dialisi iya betul seperti itu terima kasih dok selanjutnya Robert silahkan Robert langsung saja bertanya selamat siang dok terap tadi ada selanjutnya yang menunjukkan salah sebagian terapi itu melalui intratekal maaf bergemas suaranya tadi salah satu slide itu menunjukkan ada terapi intratekal sebenarnya terapi yang diberikan kepada pasien itu apakah merupakan sebuah plasma daripada pasien yang fisiologis normal atau bagaimana yang diberikan kepada gen terapi kemudian konsep daripada gen terapi sebenarnya adalah memodifikasi gen pada pasien agar menjadi fisiologis atau menjadi normal misalkan kita menggunakan virus sebagai efektor nya kan kita ketahui kalau virus itu kan misalnya mengubah ekspresinya pada sel manusia bisa memakai virus sebagai terapi gen tersebut yang diberikan terapi intratikal ini ada beberapa gen terapi gen terapi yang efeksis satu tadi yang dititipkan ke dalam AAV adeno associated virus ini juga bisa intravenous bisa juga intratikal tapi intratikal jadi yang diberikan pada intratikal itu adalah ini nomor dua dan nomor tiga sementara yang nomor satu itu daily weekly oral dosis begitu begitu ya yang diberikan itu yang dua dan tiga ini nah yang pertanyaan kedua itu terjawab dari yang nomor tiga ini yang gene replacement terapi itu adalah SMN1 gene yang kemudian dimasukkan ke dalam adeno oxidative virus AAV kemudian dimuntikan jadi jadi ada di ini jadi yang tadi diterus bertanyakan ya afeksis atau SCAV9 SMN1 ini adalah kombinasi adeno associated virus dengan SMN1 gitu ini dimasukkan disitu jadi disuntikan untuk menggantikan jadi ini gene replacement konsepnya kalau yang tadi yang pertama tadi yang muslinersen itu adalah untuk splicing modifier ini gene replacement dengan virus jadi betul bahwa bisa ada gene terapi mengapa kok bisa gene terapi karena relatif kecil dari SMN1 gene itu cuma 1600an bespir kecil sekali dibanding dengan misalnya DMD distrofen gene itu besar banget 79 exon distrofen gene itu besar banget sementara SMN1 cuma 8 exon relatif kecil sehingga bisa dimasukkan di akomodasi dalam AAV adeno associated virus jadi ini menggunakan virus memang tapi yang ringan yang adeno associated yang tidak banyak menimbulkan efek samping sudah masuk ke trial dan tadi sudah bagus hasilnya beberapa baik dok izin untuk melanjutkan pertanyaannya jadi kalau kita berbicara tentang terapi sendiri seperti pada penelitian tersebut kan dia hanya mengembangkan pada kelompok tertentu kebetulan saya ada membaca beberapa jurnal terkait perubahan polimortisme atau SNIPS pada pasien di misi Alzheimer salah satu gen stasmen dan juga CHDJ juga dikatakan tapi penelitian itu di skala besar pada beberapa negara pada beberapa etnis etnis Asia dan beberapa etnis lainnya ternyata didapatkan enggak semua etnis dia menunjukkan adanya polimortisme tersebut sehingga kalau misalnya kita kembangkan sebuah terapi kan otomatis perlu kita individual yang bisa saja terapi ini hanya tutup pada arah tertentu apakah kali berlaku untuk semua penyakit atau berkait dengan terapi neurogenetic ya karena itu ada global klinik trial jadi kalau suatu obat sudah didesain kemudian dilakukan suatu uji klinik di satu negara ketika obat itu akan dipasarkan di negara katakanlah di Indonesia maka di Indonesia itu harus dilakukan uji klinik pada obat tersebut untuk melihat efekasi pada populasi di Indonesia sebetulah Sinovac kemarin itu harus dilakukan uji klinik di situ baru dikeluarkan UEA atau kalau tidak itu harus ada alasan yang sangat kuat yang emergensi sehingga obat itu bisa dikeluarkan di satu negara tapi prinsipnya dalam konsep global clinical trial obat itu harus diuji pada satu populasi tertentu sebelum dipasarkan karena itu clinical trial tersebut banyak banyak sekali obat baru itu masuk Indonesia ke trial lewat baby pom banyak sekali seperti itu karena memang betul bahwa efek dari suatu obat itu barangkali akan berbeda di setiap populasi karena background genetik populasi itu berbeda satu dengan yang lainnya seperti itu sehingga saya setuju dari pendapatnya Robert bahwa itu tidak atau belum tentu belum tentu satu obat yang berefek baik di satu negara di negara lain juga efeknya juga baik juga belum tentu harus dilakukan uji klinik untuk memastikan tersebut kecuali emergensi kalau emergensi seperti vaksin itu kadang-kadang AstraZeneca kemarin tidak ada trial di Indonesia AstraZeneca itu contohnya seperti itu karena dia masuk ke Indonesia dengan menggunakan emergency use authority belum sempat dilakukan klinik trial resikonya seperti itu munculnya kejadian ikutan yang tidak kita gandaki yang sebenarnya itu bisa terdeteksi kalau dilakukan uji klinik sebenarnya makanya hati-hati nanti fasa nanti nanti visor mau masuk Johnson & Johnson mau masuk kalau tidak ada uji klinik dikeluarkannya dengan emergency authority mungkin kita harus hati-hati jadi obat apapun yang dari luar negeri yang mau masuk itu kalau tidak diicap pakai untuk masyarakat Indonesia uji klinik dulu belum tentu belum tentu apa namanya khasiatnya efekasinya efek sampingnya itu belum tentu seperti yang diharapkan izin bertanya dua hal lagi pertama karena tadi gen terapi bersumpah untuk modifikasi gen yang patologis menjadi fisiologis kalau misalnya gen terapi tersebut kita berikan pada orang yang sebenarnya tidak mengalami terapi tersebut misalnya SMA kita berikan gen terapi SMA tersebut apakah akan terjadi oval ekspresi sehingga mana muncul sesuatu yang patologis atau akan berlangsung secara normal itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua karena berbicara tentang neurogenetik kan kita ada membahas tentang genetik dimana ada perubahan lingkungan sekitar karena pengaruh apakah intra maupun eksternal nantinya mempengaruhi apa itu turunan kita kalau misalnya dari segi epigenetik kan saya baca bisa sampai mempengaruhi turunan keempat itu maksimal nah apabila sebuah komunitas misalnya kita memberikan gen terapi Alzheimer's apakah nantinya turunan-turunan yang dihasilkan akan tidak lagi bisa develop Alzheimer's kalau misalnya kita ke konsen epigenetik oh ini pertanyaannya sulit sulit jawab ini baik-baik yang pertama mengenai tadi mengenai pada orang sehat memang aturannya fase 1 clinical trial itu pada orang sehat dalam jumlah terbatas itu memang begitu aturannya untuk melihat efek samping jadi itu sudah dilihat sudah diuji pada orang sehat dalam jumlah terbatas sudah disuntik dengan atau diberi gen terapi itu dan diamati efek sampingnya apakah ada efek samping apakah tidak pada fase 1 itu setelah fase 1 terbukti ya tidak ada toxicity tidak ada hal yang negatif baru kemudian fase 2 ke pasien artinya apa kalau sudah masuk ke fase 2 artinya sudah lewat fase 1 maka pertanyaan tadi dijawab dengan bahwa karena sudah lewat fase 1 maka saya gak tahu datanya tapi asumsinya itu sudah dicoba pada orang sehat dan tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan kejadian ikutan yang tidak diinginkan itu yang terlewat tapi terserah saya gak punya datanya karena data fase 1 itu tidak dikeluarkan tidak dipublish yang dipublish adalah data yang fase 2 makanya kedua ini wah susah sekali ini karena memang karena ya kita melihat kalau dikatakan mungkin ya mungkin saja karena di epigenetik itu kita masih harus banyak belajar jadi ada mekanisme memang selain jenetik juga epigenetik dan itu pengetahuan kita belum mencakup ke semua hal jadi sambil berjalan sambil dipelajari efek jangka panjangnya seperti apa apalagi sampai sekian turunan ini satu generasi belum selesai belum generasi berikutnya kita belum sampai ke sana nah yang mungkin kita bisa cek adalah kalau pada hewan coba tikus itu kan 2 tahun usianya tikus itu hewan coba kita lihat bisa kita ikuti 2-3 generasi jadi tikus itu tiap bulan juga beranak cepat sekali anaknya tidak harus cukup 20 tahun baru bisa beranak tikus itu dari satu keturunan keturunan berikutnya itu cepat sekali sehingga kita bisa mempelajari epigenetik itu pada mungkin hewan reduction pada hewan yang lebih secerhana tidak sekompleks manusia jadi kita pelajari tapi kalau tadi pada manusia memang susah karena perlu waktu puluhan tahun dan itu belum ada bukti yang terlihat di situ tapi kalau ditanya mungkin apa tidak ya mungkin ya kemungkinan itu ada karena kita kita gak tahu kita gak tahu teknologi yang dikerjakan itu apakah benar-benar aman kita tidak bisa menjamin 100% karena diikutinya kan cuman vaksin yang sekarang covid ini kan diikuti baru berapa bulan seharusnya diikuti 5 tahun diikuti berapa bulan kita gak tahu nanti tiba-tiba Dr. Jimmy itu udah divaksin nanti gak tahu nantinya karena diikuti cuman berapa bulan jadi kita itu yang sekarang ini divaksin sebenarnya itu menjadi subjek pelitian juga nanti diikuti bagaimana itu karena kita gak tahu apa namanya tapi memang bisa diprediksi dengan pengetahuan yang tertinggi dari ilmu kedokteran bahwa oh ini aman itu kan seperti itu ya tapi terobat benar sekali cuman tadi masalahnya kalau pelitian itu yang repot di waktu dari saat singgung di depan itu sudah gak terhatin untuk melakukan pelitian sama bertahun-tahun gak terhatin 6 bulan 1 tahun 2 tahun itu udah capek udah bosan sekali capek bener terakhir jimmy itu ngotok-ngotok 1-2 tahun 2-3 tahun apalagi kalau sampai bertahun-tahun itu luar biasa dipenuhkan stamina yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa untuk itu terima kasih pertanyaannya dari R.R.R.D. Robert terima kasih sekali baik dok terima kasih banyak lalu kita ada satu pertanyaan lagi ini dari dokter Albert Satria terima kasih dokter Albert apa kabar ini alumni yang katanya dia berniat jadi neurolog mudah-mudahan suatu saat bisa tercapai ini pertanyaannya dok mungkin dari dari penelitian yang sudah ada dia bertanya setelah diketahui diagnosis SMA kapan dipertimbangkan mulai jin terapi lalu berapa lama diberikan lalu prinsipnya sebenarnya untuk memperpanjang survival atau untuk menyembuhkan terima kasih dokter Albert itu juga bagus sekali pertanyaannya yang pertama kalau kemudian sudah di diagnosis kapan dipertimbangkan dimulai jin terapi sebenarnya tadi sudah disampaikan di salah satu temuan tadi bahwa semakin awal diberikan jin terapi maka ternyata skor chopnya itu dia semakin bagus itu diberikan di dua bulan tiga bulan itu jadi ketika masa-masa awal sudah di diagnosis itu semakin cepat diberikan semakin baik ketika dia diberikan setelah satu tahun dua tahun itu sebenarnya kenaikan full length SMA1 dan kenaikan milestone motoric milestone itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kalau diberikan di awal-awal kehidupan jadi yang nomor satu dijawab bahwa seawal mungkin kalau bisa tadi di bawah enam bulan jadi sebelum enam bulan sudah diberi itu kalau sudah di atas enam bulan itu efeknya tidak terlalu signifikan berapa lama diberikan nah ini kita juga loading dose pertamanya itu diberikan dalam satu dosis beberapa injeksi dan nanti diberikan ada boosternya ada boosternya cuman masalahnya booster itu diberikan berapa lama apakah umur hidup itu masih menjadi pertanyaan ya itu masih diikuti karena itu baru selesai penelitian terakhir dan dipasarkan 2019-2020 kita belum melihat efek multi yearsnya baru melihat efek jangka pendeknya gitu jadi boosternya itu sampai berapa lama itu yang kita belum 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 tahu datanya belum ada gitu ya yang ketiga prinsip jum terapi menurut panjang survival ataukah penyembuhan ya ya dua-duanya ya yang pertama memang survival ya yang diharapkan sehingga dia pertama yang yang dilihat itu kan sebenarnya tadi ketergantungan pada ventilator gitu ya yang sehingga bayi-bayi yang SMN tipe 1 yang diberi terapi ternyata dia sampai 20 bulan itu masih tidak dapat ventilator sementara yang tidak mendapatkan terapi itu pada pakai sudah jatuh ke ventilator itu tetapi memang goal akhirnya itu kan outcome itu kan outcome perletian ya apa namanya tidak pakai ventilator kemudian chop score tadi kemudian yang secara molekuler SMN transcript itu kan outcome penelitian ya tapi kalau nanti outcome manajemen SMN secara keseluruhan memang harapannya survival-nya SMN itu bisa tidak berbeda dengan survival-nya orang yang normal kan gitu ya kayak talasimia sekarang talasimia itu sekarang ya survival-nya sudah tinggi sekali survival-nya dari negara-negara maju sudah tinggi sekali tapi efek sampingnya apa dia terlisimia ini mengonsumsi darah kayak Dracula aja jadi dia itu tiap rutin harus dapat apa harus dapat transfusi gitu sehingga teman-teman di Purwokerto yang di Bajumat sana itu mengeluh yang ngobrol di transfusinya PMI-nya banyak pasien talasimia yang survive dan mereka menghabiskan stok darah di PMI ngeluh mereka itu itu tidak ada masalah kita tinggal kita aja nanti 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 ya itu survival-nya lebih panjang harapannya seperti itu tapi dengan resiko bahwa negara ini kan perlu perawatan nih negara harus bisa menjamin manajemennya gitu itu tadi saya cerita tadi yang di Australia tadi dia survive sampai punya anak sampai dewasa sekarang tapi dia ternyata menyebabkan apa negara harus memberikan fasilitas yang yang tambahan untuk pasien seperti ini gitu dan BPJS pasti akan ditanya wah BPJS lagi nih ini bagaimana nanti terapinya apakah di support BPJS atau tidak nah itu jadi tadi sekali lagi menjawab nomor tiga ya jadi untuk outcome jangka pendeknya memang tadi survival kemudian juga motorik palestone jangka pendek lagi adalah SMN1 full length tapi tentunya jangka panjangnya itu survival yang lebih panjang lagi seperti itu terima kasih Dr. Satria atas pertanyaannya terima kasih Dr. Hamim Dr. Albert mudah-mudahan sudah menjawab disini ada beberapa staff lagi kalau misalnya ada mau pertanyaan Bapak Ibu kita masih punya waktu beberapa saat lagi saya melihat disini ada Dr. Tara yang kebetulan beliau peneliti khusus demensia Dr. Tara mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan dok tadi sudah ada dipaparkan tentang beberapa gen yang berkaitan dengan demensia selamat terima kasih dok maaf saya nggak nyalain kamera soalnya rumahnya lagi berantakan selamat menkenal Dr. Hamim saya muridnya Dr. Jimmy kemudian dulu melanjutkan S2-nya kebetulan memang di bidang demensia saya waktu itu sempat dapat beasiswa jadi ke London terus kembali ke Atmajaya untuk bekerja di Atmajaya sekarang satu departemen sama guru saya sama Dr. Jimmy apa senang banget tadi apa sudah apa maksudnya sudah disinggung mengenai neurogenetics ini di Indonesia dan emang betul sekali sih dok apa memang kayaknya sekarang kalau di global udah semakin ini ya apa yang yang neurogenetics salah satunya yang menjadi perhatian itu di neurodegenerative disease kayak Alzheimer's disease gitu moga-moga kedepannya di Indonesia ini ya dok lebih banyak lagi penelitian yang akan berjalan terkait neurodegenerative disease ini moga-moga disini adik-adiklah saya yang lagi ambil S2 siapa tahu ada yang tergerak ingin melakukan risetnya tentang itu gitu mungkin kalau boleh sharing sedikit dulu waktu saya S2 saya ambil maksudnya proyek riset saya itu untuk tesisnya adalah mengenai gangguan tidur pada pasien dengan Alzheimer's disease sama pasien dengan frontotemporal dementia dan disitu kami menemukan sesuatu yang menarik juga memang sampelnya masih sedikit untuk yang frontotemporal dementia karena memang ini jauh lebih langka dibandingkan Alzheimer tapi frontotemporal dementia ini juga banyak terkait dengan gen-gen tertentu seperti ada C9 orf kemudian ada berbagai jenis yang lain dan kami menemukan bahwa pada pasien-pasien yang ada mutasi gen C9 orf ini mereka bentuk gangguan tidurnya yang paling sering adalah mimpi-mimpi buruk yang terasa sangat nyata kayak gitu jadi itu membuat saya tertarik juga sih maksudnya bagaimana peranan neurogenetics ini dalam tidur kayak gitu terus juga kan ada ada orang-orang yang kecenderungannya membutuhkan tidur yang lama tapi ada juga orang yang butuh tidurnya pendek tapi sudah segar kayak gitu dan saya sebetulnya sangat tertarik sih kira-kira di Indonesia ada peluang apa lagi ya dengan neurogenetics yang bisa kita kulik lebih dalam gitu sih jadi mungkin lebih kayak komentar aja saya untuk pertanyaan sih gak ada tadi udah jelas banget dan menarik banget semuanya terima kasih banyak dok atas presentasi ya terima kasih Dr. Nara jadi ya memang kita harus bekerja keras kita memang untuk riset meskipun sudah banyak peningkatan dari banyak sekali tawaran riset yang sudah disesokan sediakan jadi perperintah itu sudah menawarkan banyak sekali perletian dan tinggal kita itu sekarang mau kompetisi apa tidak itu karena ada ide-ide itu ya ditulis aja kemudian ya sudah diajukan aja ke ruset-ruset EUBTM ruset yang penting tulis artinya kita ya apply aja ada ide tulis apply aja syukur-syukur bisa dapat sumber lumayan 100 juta 2 tahun 200 juta lumayan bisa multiple bisa LPDP itu bisa sampai M memang syukurnya ini ya dok sepertinya perhatian pemerintah untuk riset juga sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu sudah jauh lebih besar kemudian untuk yang apa namanya topik apa yang menarik itu sangat luas sekali Dr. Astuti SPS Dr. Astuti itu dulu sekarang akhirnya meneliti struksi awal-awal itu dia tertarik dengan latah latah saya sampai bingung saya mencari ini mau didelitik arah mana saya kata latah jadi ternyata ada beliau itu menemukan beberapa pasien beliau itu latah cenderung mengulang-ulang definisinya mengulang-ulang kata-kata itu berurakali itu Dr. Astuti tapi tidak visibel sehingga beliau banyak pasiennya sehingga kita bisa dengan cepat latah itu menarik dan belum banyak penelitiannya dicari tentu sedikit sekali mau dicari gennya juga susah mau dilihat proteinnya mau apa proteinnya protein latah itu enggak ada tapi itu real ada di masyarakat kita ya ada latah seperti itu itu sekarang Dr. Astuti itu yang sudah lurus S3 tapi dia ketertarikannya pada latah itu masih jalan terus tapi dia menemukan itu karena memang kalau yang tadi Alzheimer tadi saya sampaikan kan agak ini mungkin tapi kan kadang-kadang kita kesnya dan sebagainya kan lebih terbatas Parkinson Parkinson mungkin agak banyak itu memang beda-beda ketertarikannya tapi kalau neurologi itu menarik cuman memang rumit sekali autism spectrum disorder itu waduh kalau kita baca itu pusing lihat itu gennya itu banyak sekali itu saling rangkai satu-satu sama lainnya seperti itu jadi ya itu apa saja bisa diteliti silahkan nanti dan kita tadi peneliti itu biasanya mandat nggak bergerak kalau nggak dapat grant itu disitu kuncinya kami kalau nggak ada grant itu nggak usah apa-apa nggak punya uang dari mana praktek juga seberapa dapat itu itu nggak ada makanya ya untuk yang dosen ya nanti membawa mahasiswanya itu nanti yang apa mahasiswanya nanti mungkin bisa kalau ada hipah peluliti muda itu juga ada itu juga ada itu dicari aja nggak masalah paling nggak dapat ya kita apply aja di proposal sesuai dengan petunjuk kita apply aja dan nanti apa namanya doter-dara itu pernah dulu ketika S3 apply ke risk-relihat dulu ya lumayan dapat dibantu pemerintah risk-relihat 2 periode lumayan itu itu jadi bisa meringankan namanya nanti doter-tara dimana tertariknya saya juga nggak bisa memberikan karena tadi neurolog itu luas sekali dan menarik sekali ilmunya jadi sangat ini sekali sangat terbuka tinggal kita tadi peter-peternya mencari krim penelitian sehingga ini bisa bisa lanjut ide kita itu bisa terus berkembang apalagi ada adik-adik yang bisa jadi ujung tombak ya itu bisa yang di lapangan itu yang mengerjakan nanti bagus sekali jadi kalau kita ada publikasi itu nanti kita terus nganuk kok dapat terus biasanya sekali sudah ini karena track record dari situ track recordnya ketepetan track recordnya ini suara publikasi kita sering akhirnya terus terus nggak berhenti mungkin itu detarannya jadi silahkan nanti kalau akan meneliti apapun topik yang itu menarik tinggal kita minat kita jaga kita menjaga minat untuk riset selah-selah praktek terima kasih dok itu pesan-pesan yang sangat berguna buat saya dan teman-teman disini yang masih peneliti muda semangatnya tetap ada terus ya dok seperti dok ya terima kasih dokter Astuti itu tokoh Alzi Jogja Tara mungkin tahu oh iya dokter Astuti oh kebetulan dokter Astuti ini dulu pemimpin S2 saya dokter Hamim beliau waktu saya S3 belok ke polineuropati beliau bertanya kenapa kognitifnya diterusin sedikit lagi waktu boleh mungkin buat teman-teman rekan-rekan murid-muridnya dokter Hamim halo siapa ini ada dokter Dr. Loretta dokter Lina silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Bu Ana monggo kalau ada yang mau ditanyakan ada Dr. Jenny ada itu ya sama yang Ops Gendu siapa ya Ops Gendu Bulia Bulia Tanti ada opcin Edi Han ini mungkin berhalangan dok Edi Han ada Jenny Terudara Terudara sudah on videonya selamat selamat do terudara gimana kabarnya hai hai mohon berikin dengarkan ya 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 Dr. Jimmy boleh tanya satu pertanyaan boleh silahkan silahkan saya izin bertanya dok mengenai Dr. Hamim maaf saya izin bertanya mengenai whole genome editing genome editing atau gen gen replacement terapi kan disebutkan bahwa banyak sekali metode untuk melakukan gen replacement terapi seperti misalnya yang tadi yang adenovirus factor based gen therapy ataupun dengan CRISPR-Cas9 ataupun dengan metode lainnya yang sekarang masih banyak yang dikembangkan nah dari pendapat Dr. Hamim sendiri saya ingin spesifik ke CRISPR-Cas9 atau jenis genome editing yang menggunakan CRISPR itu sebenarnya lebih memungkinkan menggunakan itu atau menggunakan adenovirus based terapi kalau dari Dr. Hamim jadi begini CRISPR-Cas9 itu saat ini yang sudah berhasil di uniseluler di organisme uniseluler itu sudah berhasil sementara di organisme multiseluler itu belum masih dalam proses tapi ada film itu Rampage itu yang gorilla sama serigala itu dia pakai CRISPR-Cas berhasil itu enggak itu fiksi film fiksi jadi pada kenyataannya CRISPR-Cas itu baru berhasil di organisme uniseluler jadi satu persatu diedit bisa mungkin kalau di multiseluler kita harus mengedit semuanya bagaimana ada miliaran sel itu yang harus diedit itu kita masih belum ke arah sana tapi kalau uniseluler sudah berhasil itu bagus sekali CRISPR-Cas9 untuk genome editing jadi sekarang dikembangkan saya dulu pernah ditanya bagaimana bisa enggak SMN2 karena ada berubah dari C ke T di SM7 yang menyebabkan splicing bisa enggak di edit dengan CRISPR-Cas9 kan lebih sederhana kalau macam-macam jawabannya adalah bahwa itu kalau untuk multiseluler itu masih proses jika itu saat ini untuk saat ini replacement terapi itu tadi yang diunggulkan dengan AIV dengan adeno associated virus yang sekarang diunggulkan untuk itu ada beberapa penyakit lain termasuk yang terakhir itu hemophili hemophili itu juga sama dengan minijin dari faktor 9 dia dimasukkan dalam AIV dan disuntikkan ke pasien itu juga sudah fase 2 FDA sudah setuju beberapa waktu yang lalu cuma di cek gene terapi itu hemophili itu sudah ada FDA sudah menggunakan juga AAV adeno associated virus jadi mungkin sekian tahun lagi kalau teknologi sudah berkembang tentu lebih enak pakai CRISPR-Cas9 lebih enak karena untuk poin mutation itu mudah sekali teori gampang teori tapi ternyata itu untuk uniseluler tapi yang multiseluler masih belum memungkinkan begitu ya Deter-Ardi kalau belajar CRISPR-Cas9 itu banyak yang kursus tapi yang ditawarin kursus itu yang muda-muda kalau saya daftar itu ditolak karena saya sudah medium sudah usia menengah hampir 50-an itu gak boleh dicari masih muda-muda usia-usia fresh-fresh 20-an 30-an itu yang boleh kursus saya ditolak jadi yang boleh yang adik-adik yang masih semangat-semangat karena mungkin saya dipikir sudah 50-an ini sudah mau silahkan cari banyak kursusnya kursus termasuk dari Ciba yang menawarkan Ciba University dari UKM ada yang kesana untuk kursus tapi ketika pulang saya tanya gimana masih uniseluler jadi masih belum berhasil di multiseluler untuk saat ini terima kasih ini dokter Isadora belum tersebut tadi dokter Isadora ada yang mau disampaikan iya dokter Isadora ada disini juga ada dok selamat sore dokter Hamim selamat sore dokter Isadora gimana kabarnya baik dokter mohon maaf dok ini lagi di jalan jadi gak bisa jadi agak tapi ini menarik dokter sungguh menarik dan ini saya jadi ingat waktu S3 kemarin kenapa membulatkan hati mendalami tentang genetik tapi saya bukan neuro tapi ke arah on call ya dok terutama untuk yang gene terapi dok tadi sedikit nyambung dengan pertanyaannya masukan dari dokter Robert tadi tentang modifikasi dari viral gene yang untuk bisa dipakai untuk terapi untuk apa namanya dok keganasan yang berhubungan dengan virus-virus yang onkogenik mungkin ya dokter ya itu mungkin bisa jadi semacam target terapi gene terapi dok mungkin saya benar ya dok ya ya jadi untuk onko memang gene terapi sudah berkembang jauh ya sudah macam-macam yang dikerjakan termasuk dengan AAV itu saya tidak tahu persis sampai di mana perkembangannya tapi untuk sekarang yang sedang hot topic itu anti-mirna jadi mirna dan anti-mirna itu yang untuk untuk cancer untuk karena itu silencing silencing itu yang dikembangkan di situ saya baca beberapa trial itu menggunakan mirna atau anti-mirna ya untuk itu ya tapi bukan bukan AAV tapi ke arah itu jadi kalau terisa tertarik itu mana justru itu coba di search ya di apa di clinical trial itu ya itu nanti akan dimasukkan mirna cancer itu akan cukup banyak apa trial yang sekarang ongoing gitu ini menarik sekali jadi kalau ke arah sana timnya Profrika itu sedang ketol-ketolnya untuk meneliti microRNA pada cancer karena beliau yakin bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk silencing-nya gitu jadi yang saya tahu seperti itu yang kedua yang juga cukup menarik adalah yang PD1 PDL1 itu yang immune checkpoint ya itu juga menarik sekali untuk cancer tertentu itu sedang banyak diteliti topik ya dan apa diharapkan bisa menambah survival atau paling tidak ya menambah survival dari pasien-pasien cancer maaf saya tidak begitu banyak ini ya apa namanya berkecingpung mengenai itu tapi beberapa ke arah sana ya terima kasih banyak dokter jadi ini justru ini jadi pemicu dok nanti saya perdalam lagi dok terima kasih banyak arahan awalnya dok ya sama-sama hati-hati ya sambil nyopir hati-hati terima kasih dok dia mau meneliti soal penyerian juga dok nyiri itu kan masuk neurogenetik dokter Isa dokter Jimmy saya belum banyak membaca background tentang pain memang betul dokter Hamim jadi saya memang dokter Jimmy mau mencoba melebarkan sayap sedikit terkait cancer ini tapi pain ya wah bagus ya karena sebenarnya di Jogja itu yang merintis pain klinik itu almarhum Prof Lukas Meliala dia khusus mempelajari mengenai pain ada kliniknya khusus tapi saya beliau meninggal Prof Lukas saya gak tau siapa penerusnya kabarnya Bu Cepaka juga tertarik itu untuk pen saya kurang tahu perkembangannya itu Prof Lukas beliau kalau bicara tentang pen senang banget langsung cerita kemana-mana itu beliau siap baru jadi sekarang penerusnya masih ditunggu siapa menerus Prof Lukas Meliala yang menarik Dr. Jimmy mungkin Dr. Jimmy bisa menjadi penerus kali ya dok ya ya membuat ya namanya pain apa itu apa namanya istilahnya itu Center of Excellence beliau buat Center of Excellence ya Center of Excellence pain itu waduh luar biasa idenya baik terima kasih banyak dokter untuk arahannya Sama-sama Dr. Isa baik terima kasih ini mohon maaf kita sudah tadi kita mulai 15.05 ini kita sudah lewat 7 menit dengan menyesal harus mengakhiri mungkin nanti kita akan ada lagi sesi-sesi selanjutnya kita akan kabarin teman-teman semua terima kasih juga untuk Johan Natan ini kalau gak salah mahasiswa alumni dulu ya ada Muhammad Pali, Vika, Maulana terima kasih atas kehadirannya demikian juga Dr. Silvester dari rumah sakit Karolus Dr. Silvester ada Jim, Kadasil dan Notch siapa tahu nanti mahasiswa atau Dr. Silvester mau membantu penelitian pada kasus stroke karena di Karolus banyak pasiennya nih jadi Dr. Silvester boleh monggol nanti bisa ikut ya dok Dr. Yanni Dr. Yanni ada yang mau disampaikan Dr. Yanni mohon maaf ini saya baru lihat Dr. Yanni Yuliawati staff kita di NAU ada yang mau disampaikan dok selamat sore terima kasih sebelumnya saya tadi menyimak saja sangat menarik apa yang disampaikan oleh narasumber pada sore hari ini meskipun mungkin latar belakang saya tidak saya lebih kepada kependidikan tetapi saya mengikuti update atau perkembangan yang terkait dengan keilmuan kedokteran saat ini dan tadi yang disampaikan sangat menarik dan ya mungkin akan banyak ide-ide yang kita bisa berkolaborasi dokter dan mungkin kalau sekalian yang ada di sini kita bisa melakukan penelitian atau apapun yang terkait dengan neuroscien ini apalagi tadi saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh dokter Isadora yang berkaitan dengan APA dengan pain dan juga cancer seperti itu itu mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ya ke depannya kita bisa melakukan penelitian bersama-sama itu saja terima kasih selamat sore terima kasih yang datang belakangan dengerin aja ini dokter Veronica Maria Siddhartha terima kasih selamat sore dokter dokter selamat sore dokter dokter selamat sore dokter selamat sore dokter selamat sore halo dokter hamim selamat sore dokter dokter ketemu di sini abdok tadi saya mau join rancangan terus saya lupa saya ada janji rapat ngobrol sebenarnya berkepanjangan diskusinya dok jadi akhirnya telat akhirnya gombong aduh telat banget ini gombong jadi maaf sihat selalu terika Jogja aman dok Jogja aman ada kenaikan di beberapa tempat kenaikan kasus tapi relatif masih aman kalau UGM sudah ngebut vaksinnya UGM termasuk yang aktif sekali mendapatkan mencari vaksin ini sudah banyak staff yang sudah divaksin tidak hanya dari dokter tapi juga yang non-dokter yang fakultas lain juga sudah banyak yang divaksin kebetulan kebetulan kemarin juga di Atma kemarin kita juga kebetulan ada program juga kita bisa memaksin paling tidak sebagian besar mungkin ada yang belum kebagian tapi semoga bisa ketemu lagi semoga bisa segera kembali Jakarta Jogja bisa segera berkunjung ke Jogja terima kasih terima kasih banyak dok ya ya sama-sama Dr. Ika terima kasih dokter Hamim mungkin kita akhiri kita dari Prodi juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesedihan dokter Hamim untuk sharing dengan kami di Prodi S2 Biomedic kita harapkan juga nanti untuk ke depannya akan ada kerjasama-kerjasama yang lain yang mungkin bisa kita jalani jadi saya tutup juga ini pertemuan kita hari ini dan mengucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang menghadiri terima kasih terima kasih semuanya ya salam sehat selalu foto bareng MC boleh sebelum kita menutup mari kita foto bersama dulu teman-teman boleh jadi on video ya on video ya baik yang belum membuka kamera boleh membuka dulu saya tunggu sampai 5 1 2 3 4 baik saya foto dulu ya 1 2 3 4 sekali lagi 1 2 3 4 oke sudah ya oke ya terang banget baik kami dari mahasiswa S2 diomerik juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahman Amin Sadewa atas kesedihan yang membimbing kami kiranya dapat membimbing kami kedepannya untuk materi-materi yang lainnya untuk teman-teman dokter apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kami ANR Armageddon Neuroscience Research nanti akan ada pemberitahuan terkait acara-acara lebih lanjut terima kasih terima kasih dok terima kasih dok terima kasih Dr. Rahman selamat terima kasih banyak Dr. Rahman selamat menikmati